Hai Capricorn, selamat datang di bacaan untuk Capricorn kali ini Seperti biasa, saya sudah menyiapkan berbagai aplikasi dari beberapa deck Ambil hanya jika resonate, lepaskan jika tidak resonate Saya sudah mengambil untuk kartu pertamanya dari Rumi Oracle Satu kartu untuk tema besarnya All the Encompassing Hand Ini sebenarnya adalah ketika kita merasa gundah Ketika kita tidak tahu kepada siapa kita meminta bantuan dalam kehidupan sehari-hari Itu sebenarnya sedang diarahkan kepada sisi spiritual kita Ketika kita hanya bisa mengharapkan bantuan dari pencipta kita yang maha kuasa Dan itu ketika kita mulai melepaskan dari semua kegundahan, kekhawatiran Rasa frustasi yang kita dapat dari lingkungan kita Orang-orang sekitar kita Situasi yang kita rasa kita gagal, kita peroleh Atau apapun yang membuat kita merasa sangat-sangat tidak nyaman Mungkin untuk beberapa Capricorn rasanya ingin berteriak Ada yang menangis Tapi kalau saya melihat Capricorn Kalaupun bersedih Biasanya Yang muncul adalah Frustrasi, kemarahan Karena disitu Ada Keinginan untuk Membantu banyak orang Mungkin termasuk diri sendiri Dan mungkin juga beberapa orang adalah untuk diri sendiri Saya sepertinya harusnya bisa melakukan ini Kenapa tidak bisa Kenapa ini harus dihambat oleh pihak-pihak lain Dan ketika itu pun sudah dijawab Tidak bisa Memang mau tidak mau harus dihadapi begini Aturannya begini Orangnya memang begini Tidak bisa memaksakan Walaupun sudah dicoba Maka disini adalah ketika Ya sudah Lepas Ketika bisa melepaskan Menyerahkan semua Tarik nafas panjang Kemudian Mencoba untuk masuk ke dalam Mencoba mencari jawaban Atas Mengapa Ini tidak lagi Jawabannya adalah Karena mereka tidak mampu Karena aturannya begini Tetapi karena Oh barangkali ini memang Situasi yang harus saya hadapi Lepas Maka kita seperti dipeluk oleh Yang maha kuasa Kita dipeluk Hatinya dibuat Menjadi terproteksi Dan itu adalah pengalaman spiritual Buat teman-teman Capricorn Yang tidak bisa merasakan hal tersebut Maka Mungkin Agak skeptis Dengan hal tersebut Jadi artinya apa Masih ingin marah Masih ingin berontak Masih ingin Kick and scream Istilahnya ya Menendang marah ke semua Tetapi kalau ketika sudah melepaskan Ya memang begini adanya Dan ini adalah situasi yang saya Memang harus alami Harus hadapi Lepaskan Kembalikan Bahwa semua masalah Semua kebahagiaan Semua Kesenangan Kesedihan Itu datangnya dari satu sumber Dan hanya satu sumber Maka Kemudian kita bisa merasa tenang Karena kita tahu Kita tidak pernah sendiri Kalau kita masih menempatkan diri Di level yang tadi Kita dengan orang-orang Atau dengan situasi tersebut Kita merasa terasing Kenapa? Karena kita Entah kita yang reject Atau mereka yang reject kita Ketika kita melihat Dari yang lebih tinggi Oh enggak Saya mungkin lagi dijauhkan Dari hal-hal yang memang Bukan yang terbaik Buat aku Sehingga Yang saya kebetulan pada saat ini Tidak tahu Karena memang belum Banyak yang saya ketahui Lebih banyak Daripada apa yang saya alami Ya Ini yang rasanya Menjadi kita semakin down Gitu Ya Oke The all encompassing hand Artinya Tangan yang memeluk kita Secara penuh Kedalam tubuh Kedalam diri Hati kita Nine Kartnya Dari Iya Sebenarnya Utamanya Karena saya lihat Pertama adalah kartu yang di tengah Ini adalah tentang pengabdian Pengabdian ini Ini memang digambarkannya Dengan Papi ini ya Ini sebenarnya Energinya apa sih Energi dari Papi ini Adalah ketika dia Membiarkan dirinya Dia Ya lihat Kendalinya kan Di talinya itu Diserahkan kepada Pihak lain Pihak lainnya itu siapa Karena kita tadi Pembahasannya dari awal Udah spiritual Maka memang Kita serahkan Semua Kepada pencipta kita Karena apa Itu energinya kita Energinya Capricorn Ini saya Saya hanya Hambamu Dan saya akan Mengikuti semua Yang sudah diarahkan Kepada saya Yang memang Saya harus hadapi Dan ini adalah Sebenarnya Ketika kita mampu Melepaskan Energi Kemarahan tersebut Dan tidak lagi Berusaha mengendalikan Justru kekuatan yang besar Itu dialirkan Kepada kita Dan memungkinkan Kita untuk Tumbuh Dan melihat Semua masalah Sebagai sesuatu Yang bisa kita jelaskan Dengan Logika Dan tanpa Harus Menggunakan Kemarahan Dan ketika kita Mampu Secara matang Mengatakannya Dengan Cool Maka disitulah Keberlimpahan itu Dimungkinkan Kenapa? Karena kearifan itu Sudah menjadi bagian Dari diri kita Dan ini adalah Proses Dimana Capricorn Berubah Dalam hal Melihat dunia Dan dalam hal Mengkomunikasikan Apa yang dialami Tidak lagi Berfokus pada Masalah Complain Blame Game Tetapi lebih Ini situasinya Seperti ini Apa yang kita Bisa lakukan Kedepan Dan kembali lagi Ada hal Yang Belum bisa Diubah Itu bukan Berarti Capricorn Menyerah Untuk tidak Melakukan sesuatu Tapi Melihatnya Lebih jauh Daripada itu Mungkin Ini hanya Masalah waktu Sebelum dia Bisa Crackdown Sebelum Bisa Solusinya Datang Jadi Ini memang Lebih Lebih Banyak Mengatakan Kepada Capricorn Take it easy Take it easy Pada waktunya Ini akan selesai Tidak ada gunanya Untuk Ngamuk Kalau situasinya Belum memungkinkan Mendapatkan Solusi Oke Ini memang Berat Bebannya Buat Capricorn Ini digambarkan Dengan Ten of Wands Dan kemudian Nine of Wands Terbalik Dan Kalau kita Lihat Masalahnya Adalah Memang Ya Karena Semua Beban Ini Karena Hati Capricorn Itu Kayak Diinvestasikan Penuh Kepada Hal tersebut Yang ternyata Energinya Tidak Kembali Tidak Membuat Capricorn Happy Ada yang Kurang Ada yang Mengecewakan Ada yang Tidak benar Dan Capricorn Selalu bisa Menemukan Apa yang Tidak benar Capricorn Barangkali ini Memang saatnya Capricorn Belajar Untuk Mengetahui Semua Tanpa Harus Point Out Ya Mengatakan Point Out Itu yang Salah Itu yang Salah Enggak Udah Tau Memang Dianya Males Itu Juga Udah Seribu Kali Dibilangin Tapi Gak Ada Gunanya Untuk Sekali Lagi Mengatakan Dasar Kamu Misalnya Seperti Itu Hanya Diberi Pandangan Kemudian Oke Cool Cool Dengan Sikap Yang Berbeda Tersebut Justru Ini Membuat Nuansa Baru Dalam Hubungan Ini Yang Membuat Dia Juga Efeknya Adalah Dia Akan Berubah Dan Dia Tidak Lagi Merasa Sendiri Tidak Merasa Dihakimi Dihakimi Oleh Capricorn Itu Yang Saya Lihat Capricorn Ambil Hanya Jika Resonit Capricorn Masih Dalam Situasi Sebenarnya Kecewa Dan Mungkin Masih Agak Sukar Buat Capricorn Mengendalikan Emosi Ini Tetapi Bukan Berarti Capricorn Sudah Sepenuhnya Keluar Dari Hal Ini Capricorn Masih Perlu Berproses Untuk Melihat Ujungnya Nanti Belum Hari Ini Dengan Cara Yang Berbeda Apakah Akan Menghasilkan Hal Yang Berbeda Dan Kalau Kita Lihat Outcome Nya Adalah Justru Dengan Cara Yang Berbeda Yang Tidak Ngotot Lagi Somehow Ada Celebration Yang Bisa Diambil Dari Situ Apapun Mungkin Pertemanan Mungkin Hasilnya Justru Lebih Bagus Ketika Motivasi Itu Datangnya Tidak Lagi Dari Tekanan Tetapi Dari Diri Sendiri Yang Ingin Mencapai Itu Yang Saya Lihat Capricorn Oke Itu Dua Tiga Saya Mulai Dari Yang Keempat Kecuali Ada Yang Loncat Dan Yang Loncat Adalah Come Together Iya Lihat Energinya Disini Adalah Ketika Persaingan Tidak Lagi Menjadi Fokus Dan Saya Lihat Disini Mungkin Ada Kaitannya Dengan Pekerjaan Pertemanan Dan Mungkin Juga Dengan Kekasih Ketika Kita Tidak Lagi Menuntut Karena Yang Namanya Persaingan Itu Selalu Ada Ekspektansinya Lepaskan Ekspektansi Tersebut Dan Jadilah Light Disini Ya Ini Sama Dengan The High Priestess Tadi Dan Penggambarannya Juga Hampir Mirip Bahwa Sebenarnya Bukannya Dia Tidak Tau Tapi Dia Mencoba Menjadi Guru Tanpa Menghakimi Hanya Menerangi Dan Pada Saatnya Nanti Divination Kebesaran Magnificent Itu Akan Keluar Justru Kebesaran Hati Capricorn Ketika Sudah Pernah Melewati Masa Ini Itu Akan Semakin Tampak Dan Ini Kita Lihat Penggambarannya Di Dahinya Dia Ada Cahaya Bahwa Sebenarnya Ketika kita Tidak Banyak Bicara Tidak Banyak Menuntut Itu Bukan Berarti Kita Tidak Tahu Tapi Kita Sudah Lebih Paham Cara Yang Lebih Efisien Dalam Menggerakkan Orang Lain Barangkali Itu Dalam Relationship Buat Capricorn Hubungan Hubungan Mungkin Memang Mengecewakan Dari Dua Belah Pihak Sebenarnya Karena Sebenarnya Ya Beda Aja Kayak Dua Orang Punya Misi Yang Beda Tapi Harus Berjalan Bersamaan Pasti Dia Kayak Kayak Karet Gitu Kayak Kita Diiket Sama Karet Kita Bisa Melepaskan Tapi Lama-lama Dia Setelah Tekanannya Kencang Keras Kemudian Kita Seperti Dipaksa Untuk Kembali Dalam Kondisi Yang Terjerembab Itu Nabrak Jadi Berpisah Sampai Satu Saat Harus Kembali Lagi Dan Ketika Kembali Itu Terjadi Tabrakan Itu Yang Saya Lihat Dan Ini Capricorn Seperti Biasa You're A Very Strong Person Very Clear Dan Aku Lihat Dari Depan Juga Memang Capricorn Adalah Yang Pihak Yang Kuat Berusaha Untuk Selalu Fokus Pada Tujuan Utama Adil Dan Selalu Bisa Mengandalkan Diri Sendiri Tapi Memang Ada Hal Yang Sedang Berubah Sedang Berproses Di Dalam Diri Capricorn Dan Barangkali Kalau menurut saya Ini bukan Berarti Kamu Menjadi Lemah Justru Ada Yang Dilepas Itu Untuk Menambah Jadi Kayak Puzzle Puzzle Tapi puzzlenya Unlimited Ada Satu Satu Bagian Yang Dilepas Kemudian Bagian Tersebut Bisa Digantikan Dengan Piss Yang Bagian Yang Jauh Lebih Besar Daripada Yang Digantikan Nah Orang Disana Itu Sebenarnya Punya Niat Punya Niat Untuk Melakukan Sesuatu Tapi Dia Menunggu Semua Dari Capricorn Dan Kayaknya Memang Inisiatifnya Dia Tidak Terlalu Besar Karena Dia Sangat Tergantung Pada Arahannya Capricorn Tapi Dia Sebenarnya Punya Niatan Untuk Entah Memang Menyenangkan Capricorn Atau Buat Dia Lebih Mudah Juga Kalau Hanya Mendengarkan Apa Yang Dikatakan Capricorn Oke Capricorn Kita Yang Terakhir Dari Spirit Guides Buat Capricorn What You Are Is What You Will Attract And Create In Your Own Life No Exception What You Are Is What You Will Attract Iya Jadi Apa Yang Menimpa Dirimu Katakan Lah Itu Sebenarnya Merupakan Apa Yang Dipancarkan Oleh Dirimu Yang Ingin Kau Ciptakan Termasuk Untuk Diri Sendiri Ini Adalah Law Of Attraction Sebenarnya Kalau Kita Menginginkan Sesuatu Dengan Amat Sangat Seperti Orang Kehausan Apa Yang Kita Lakukan Kita Minum Sejumlah Yang Banyak Sekali Akibatnya Kita Juga Kekenyangan Air Ketika Kita Kekenyangan Air Kita Kemudian Badannya Tidak Seimbang Dan Kita Sebenarnya Butuh Nutrisi Lain Tentu Saja Selain Air Jadi Kalau Menurut Saya Ini Adalah Kalau Capricorn Lebih Tenang Lebih Lebih Relaks Dalam Menghadapi Sesuatu Maka Yang Ditarik Energinya Oleh Capricorn Adalah Sesuatu Yang Lebih Tenang Juga Kalau Capricorn Itu Iger Banget Gelisah Anxious Untuk Sesuatu Yang Diinginkan Karena Takut Semuanya Akan Berantakan Maka Keberantakan Itu Yang Diambil Oleh Capricorn Itu Yang Dikreasikan Itu Yang Direfleksikan Oleh Capricorn Dalam Kehidupan So Capricorn Kalau Capricorn Bersedia Untuk Lebih Tenang Lebih Let go Dan ini Sama sekali Bukan berarti Capricorn Kemudian menjadi Cuek Dan menjadi Teledor Bukan Bukan Beda Beda Energinya Beda Energinya Adalah Ketika Kamu Menginginkan Sesuatu Sama Dengan Hausnya Tadi Tetapi Kita Dalam Kondisi Terkendali Kita Tidak Ingin Menggapai Semua Air Minum Yang Ada Di Sekitar Kita Kita Tenang Maka Yang Datang Kepada Kita Perlahan Satu Per satu Minum Gelas Itu Datang Terisi Tepat Pada Waktunya Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Dan Itu Semua Membutuhkan Keyakinan Diri Dan Spiritualitas Yang Tinggi Kalau Kita Masih Berpikir Untuk Menggapai Semua Meraup Semua Apa Yang Di Depan Kita Maka Kita Akan Itu Tadi Kewalahan Dengan Apa Yang Menjadi Kebutuhan Kita Walaupun Kebutuhan Tersebut Bukan Kebutuhan Yang Sebenarnya Kita Tidak Sehaus Itu Oke Capricorn Ini Yang Saya Bisa Sampaikan Buat Capricorn Semoga Membantu Salam Hati Dan Cahaya